Pak, pasti kalian mau tanya Pak, kalau dari sini ke Terminal Kasik? Kerisak Oh Kerisak ya? Iya Itu naik apa Pak? Panduran keluar ke Dewasaan Oh ya Oh ya Pak, Kerisak buatan Pak? Iya رض Charge аж phase valle Uf estens Masa Kita agile selamat menikmati selamat menikmati angkotnya yang mana pak? kalau pandeningan ini itu ada anak panah anak panah, oh itu biru ha oh pandeningan kesana nanti disana ada angkot warna orang-orang itu warna orang itu nanti disitu pandeningan tanya ya arah ke terminal krisak mana arah ke terminal krisak warnanya oranye ya pak ya angkot-angkot kecil minibus bukan yang minibus itu tapi yang kecil-kecil oh yang angkot-angkot ini berapa pak biasanya pak? kurang tahu maaf kalau agak tidak biasa ya oke siap oke siap makasih banyak ya pak semoga akhirnya kita sudah sampai di ponogiri tepatnya di stasiun ponogiri dengan perjalanan yang sungguh-sungguh ekstrim wah panah banget satu hari full dihajar kayak gini nanti sampai di terminal akan saya ceritakan berbagai macam kisahnya oke ikuti terus sejap kaki saya dari sini kita jalan kaki kurang lebih sekitar 500 meter untuk menuju terminal wonogiri yang infonya dekat dengan pasar wonogiri kota dan setelah itu kita disuruh naik angkutan yang berwarna orange dengan kode 03 atau 17 oh iya buat sobat yang belum lihat episode sebelumnya kalian bisa klik link di atas ini ya atau cek di kolom deskripsi angkutan yang terkirsaan di kolom deskripsi oh terkirsaan oh terkirsaan sekitar balik itu aku nanti itu aku nanti itu aku nanti dikirsaan 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 oh terkirsaan ya dikirsaan sekarang kita sudah sampai di terminal wonogiri tipe kota C eh terminal wonogiri kota tipe C ini tempatnya angkutan-angkutan semua ada di sini yuk kita jalan lagi yuk di terminal ini kita tidak langsung naik tapi mencoba untuk jalan ke depan sebab ini salah satu trik supaya tidak menunggu angkutan yang bisa ngetem jadi kalau cegat di jalan kita bisa langsung berangkat oh iya sekalian nyicip jalan-jalan di kota wonogiri walaupun gak terlalu banyak tapi paling gak kita bisa nyicipin jalurnya sedikit haha main ke kota wonogiri ya walaupun hanya sebentar sekilas tapi paling gak kita kenal lah ya sedikit sih pak krishan buatan pak oke Terima kasih. Nah, akhirnya kita naik angkutan ini dengan tujuan ke terminal giri Adekuro, daerah Risak Untuk harga wangkosnya sendiri sebesar 5.000 rupiah Oh iya, konsep angkutan daerah ini ada yang unik loh Konsepnya mirip seperti taksi atau ojek online Hmm, kok bisa? Yap, itu karena angkutan ini bisa mengantar kalian sampai ke depan rumah Keren kan? Kalian tinggal bilang ke sopirnya dan infokan ke mereka untuk antar sampai ke rumah Tapi dengan catatan, jalan rumah kalian bisa dilalui roda 4 dan tidak terlalu jauh dengan trayek angkutan ini Terbaik bisa jadi contoh untuk angkutan dari daerah lain Supaya angkutan umum bisa jadi prima dona lagi, seperti zaman dulu Kayaknya ini wajib diusulkan ke pemda setempat Eits, tapi pemdanya mau gak ya? Hmm, pertanyaan yang sulit Di jalur angkutan ini, pemandangannya cukup nawan Kita bisa melihat dari perkotaan, lalu pedesaan, dan melewati sedikit Mirip seperti hutan atau kebun Pokoknya dijamin banyak banget yang memuaskan Keren deh ini, di Onogiri Rasanya pengen nambah satu hari lagi disini Buat eksplor kota Onogiri Tapi sayangnya, budget trip kita mepet Jadi terpaksa harus cukup puas sampai di perjalanan ini Mungkin next time kita akan eksplor lagi Dengan modal yang cukup Sehingga kita bisa berbagi cerita Sekaligus mengenalkan serba-serbi isi menarik di Onogiri ini Serta budaya apa ya Yang sangat-sangat-sangat membawa inspirasi Setelah beberapa puluh menit Akhirnya kita tiba juga Di Terminal Giri Adipuro, daerah Krisak Yap, destinasi akhir dari perjalanan kita Kita akan berpadaka K 살�alkan kita Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati